Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Saya Pak Ali dari Insight Jember Berikut ini adalah bab 3 Aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan IPS untuk kelas 7 Nah untuk bahasan yang lain bisa dilihat disini ini adalah bab 1 dan bab 2 sudah dibahas disini ada juga bab 3 versi slide sekarang versi pembahasan link dari playlist ini ada di bawah di kolom deskripsi silahkan di cek nah sekarang kita akan bahas bab 3 aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan kita akan bahas dulu peta konsepnya kebutuhan kebutuhan manusia tidak ada batasnya ini yang penting ya kebutuhan manusia tidak ada batasnya ya disini nah karena tidak ada batasnya sedangkan barang sebagai atau jasa sebagai sesuatu yang memenuhi kebutuhan kita ini terbatas nah maka perlulah kita pelajari ilmu ekonomi ya dan kita perlu melakukan aktivitas dalam memenuhi kebutuhan itu itulah kenapa judulnya itu ya nah jadi disini nanti kita juga akan belajar tentang motif ya prinsip dan tindakan ekonomi jadi kita ada motif ya apa yang mendorong kita melakukan tindakan ekonomi itu prinsip-prinsip apa yang harus kita pegang dalam melakukan tindakan ekonomi dan tindakan ekonomi itu sendiri nah kegiatan ekonomi itu secara umum dibagi menjadi tiga yaitu ada produksi distribusi dan konsumsi ya ini yang menghasilkan produknya ini yang menyebar kemana-mana ya membawa barang dari produsen ke konsumen ya terus konsumen itu sendiri yang menikmati ya barang ekonomi nah disini peran ektek atau ilmu pengetahuan teknologi itu sangat besar nanti akan kita pelajari juga ya jadi kita punya barang tapi gak punya ilmunya nah sebagai contoh sederhana kalau kita bicara coklat misalnya sederhana saja coklat itu yang negara yang terkenal bikin coklat itu Swiss misalnya padahal di Swiss itu sendiri kakao sebagai bahan dasar coklat gak tumbuh ya orang Swiss itu impor kakao dari Afrika tapi kita mengenal Swiss sebagai produsen coklat yang enak nah ini kayak Jepang juga China misalnya Jepang ini adalah produsen mobil kita kalau ke parkiran mungkin 80% mobil itu dari Jepang yang jadi tapi di bahan bakunya sendiri ya impor dari mana-mana ya mungkin karetnya dari Indonesia besinya apanya ya nah chipsnya dari China nah modal IPTEC ya jadi ini sangat menentukan jadi modal sumber daya manusia IPTEC itu pengaruhnya sangat-sangat besar kita yang gemah ripah loh Jinawi ini ya jangan sampai di sisi IPTECnya kurang kita yang punya bahan bakunya kita yang menjadi konsumennya tapi kita tidak bisa meruduk ini kan ironis peran kewirausahaan nah kita akan pelajari juga peran dari kewirausahaan untuk menggerakkan ekonomi dan kesejahteraan manusia sebagai tujuan agar dari seluruh kegiatan ekonomi ini nah tujuan pembelajaran adalah setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan peserta didik diharapkan dapat apa menjelaskan kelangkaan nah kalau tidak langka kita tidak menganggapnya sebagai barang ekonomi melimpah ruah gitu kita bernafas setiap hari udara kayak gini ya tidak langka kita tidak nyadar kalau itu sebenarnya sangat kita butuhkan bahkan ya tapi kalau sudah di dalam tabung oksigen gitu nah itu proses masukannya dalam tabung dan lain-lain itu yang membuat oksigen jadi mahal untuk diving untuk sehatan untuk ngelas sebagai permasalahan ekonomi manusia kelangkaan apalagi memang dari awal sudah langka kayak emas itu mahal sekali harganya coba emas itu melimpah tidak ada harganya menyebutkan jenis-jenis kebutuhan manusia ya kebutuhan manusia itu banyak ya tapi bisa kita kategorikan kita kelompok-kelompokkan nanti menjelaskan hubungan antara tindakan motif dan prinsip ekonomi hubungannya apa ya menjelaskan kegiatan produksi distribusi dan konsumsi sebagai tiga hal ya yang mendasar di dalam ekonomi ya kegiatan ekonomi produksi distribusi dan konsumsi nah menjelaskan kaitan antara permintaan penawaran dan harga nah jadi menentukan harga ini ada hubungannya dengan permintaan dan penawaran ya menjelaskan peran pasar bagi kehidupan masyarakat menjelaskan IPTEC ya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kegiatan ekonomi menjelaskan peran kewirausahaan dalam membangun ekonomi Indonesia ya dan menjelaskan hubungan antara kelangkaan dan permintaan penawaran untuk meningkatkan kesejahteraan manusia perawacana setiap wilayah yang ada di Indonesia memiliki kekayaan dan potensi alam yang berbeda ya secara umum kita bisa lihat darat dan laut gitu aja sudah berbeda ya jadi laut menghasilkan ikan darat menghasilkan padi misalnya itu yang paling mudah kita bayangkan ya potensi alamnya berbeda belum lagi detail-detailnya nanti ya sumber daya alam yang tidak merata antar wilayah menimbulkan kelangkaan komoditas tertentu di suatu wilayah memang ikan itu sangat melimpah di laut tetapi kalau di gunung ikan langka ya begitu garam melimpah di laut tetapi di darat ya akan langka ya atau di gunung ya langka sebaliknya sayur-sayuran ya yang melimpah di desa kalau hanya untuk dimakan setiap hari ngambil yang ada di sekitar rumah aja nggak akan habis ya kan padahal itu bisa menghasilkan nilai ekonomi yang besar satu ikat itu bisa dua ribu kalau di Surabaya sayur kangkung padahal kalau ditambah itu silahkan ngambil ya kelangkaan dapat terjadi karena sumber daya yang tersedia tidak sebanding dengan kebutuhan nah ini kelangkaan itu terjadi karena sumber daya yang tersedia tidak sebanding dengan kebutuhan ya misalnya besi kebutuhannya banyak untuk konstruksi untuk apa tapi barangnya ini loh bikinnya susah ya secara teknologi ya mambangnya juga akhirnya akan terjadi kelangkaan akhirnya harganya jadi mahal ya nah tidak terpenuhinya kebutuhan manusia berarti munculnya masalah pemenuhan kebutuhan tersebut ya yang disebut masalah ekonomi nah kalau semua kebutuhan sudah terpenuhi ilmu ekonomi nggak akan ada ya jadi misalnya dari dulu kita hidup di surga gitu ya nggak ada ilmu ekonomi kita mau makan nggak ada makanan kita mau makan nggak ada minum nggak ada ilmu ekonomi nggak ada kelangkaan ya tidak terpenuhinya kebutuhan manusia berarti munculnya masalah pemenuhan kebutuhan jadi ekonomi itu muncul karena kita ingin memenuhi kebutuhan kita yang tidak terbatas tapi pemenuhannya terbatas barangnya itu terbatas ya jasanya terbatas kebutuhan manusia tidak terbatas kalau manusia dikasih satu gunung emas manusia akan pingin memiliki satu gunung emas lagi ya jadi manusia itu memang sudah ditakdirkan ya secara nature itu sebenarnya rakus ya kan ya jadi kita memiliki aturan norma agama dan lain-lain itu membatasi nafsu tersebut ya sedangkan alat pemenuhan kebutuhan terbatas itu menimbulkan menimbulkan munculnya masalah ekonomi ya karena adanya barang dan saja yang sangat terbatas keberadaannya ya menimbulkan munculnya masalah ekonomi kalau tidak ada batasan tidak ada ekonomi jangan kan ilmunya ya masalahnya saja tidak ada nah untuk mengatasi kelangkaan diperlukan kegiatan ekonomi yang menunjangnya nah kita beras itu langka ya kan karena langka maka kita menanam nah gitu kalau kita makan rumput mungkin kita tidak perlu nanam ya sekitar rumah saja banyak yang jadi masalah kita tidak makan rumput ya kita makan berasnya biji dari rumput-rumputan juga sebenarnya dalam kegiatan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi diperlukan kreativitas dalam kegiatan ekonomi agar mampu menyediakan barang kebutuhan dengan baik demi kesejahteraan manusia ya jadi dalam kegiatan ekonomi diperlukan kreativitas daya cipta dalam kegiatan ekonomi agar mampu menyediakan barang ya sekarang kelangkaan dan kebutuhan manusia kelangkaan kalau tidak langka tidak ada nilai ekonominya jadi kelangkaan itu sesuatu yang bukan selalu negatif ya jadi positif ya ayo perhatikan sekelilingmu manusia juga dikenal sebagai makhluk ekonomi homo ekonomi karena manusia selalu ingin memenuhi kebutuhan tentu saja dengan cara yang rasional rasio itu otak ya rasional rasio sendiri artinya perbandingan yang bisa membuat perbandingan pembentangan dengan otak sehingga dapat mencapai kesejahteraan untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia bertindak sebagai makhluk sosial ya manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan tanpa melakukan interaksi dengan orang lain gak mampu ya terlalu banyak kebutuhan interaksi manusia dengan manusia lain menunjukkan bahwa manusia sebagai makhluk sosial selalu hidup bersama dan tidak dapat hidup sendiri dalam memenuhi kebutuhan sejak zaman nenek moyang ini sudah kita pelajari sudah ada di dalam DNA kita ya tidak mungkin manusia bisa menghadapi alam semesta ini menghadapi hewan menghadapi apapun kalau sendiri harus bekerjasama ya sejak zaman food gathering sejak zaman berburu itu sudah manusia melakukan kerjasama ya tindakan manusia melakukan interaksi dengan manusia lainnya misalnya untuk memperoleh beras dengan cara membeli dari pedagang di pasar karena secara individu tidak mampu menghasilkan beras itu tidak bisa kita mau makan mau menyemaikan sendiri nanam sendiri nanamnya saja tiga bulan tiga bulan nunggu beras selesai panen ya kita sudah bafat sudah meninggal padahal laparnya sekarang paling mentok kita sabar menunggu setengah jam nah ya nanak nasi tapi kalau harus nanam harus ya kita butuh orang lain makanya butuh apa aktivitas ya dilakukan bersama-sama kebutuhan manusia yang beragam dan selalu terus bertambah tersebut tidak mungkin dapat terpenuhi tidak mungkin ya dapat terpenuhi tanpa adanya interaksi sosial maka manusia akan secara alami melakukan interaksi sosial untuk mempunyai kebutuhan hidupnya sebagai makhluk sosial manusia selalu membutuhkan manusia lain interaksi sosial merupakan kunci dalam sendi-sendi kehidupan sosial karena tanpa interaksi tidak mungkin terjadi aktivitas kita berinteraksi dulu ya baru kita melakukan aktivitas sosial ya interaksi sosial adalah hubungan hubungan sosial yang dinamis dinamis itu selalu berubah ya baik yang menyangkut hubungan antara individu dengan individu ya ibu dengan anak-anaknya misalnya ayah dengan ibu dan lain-lain ya antara satu orang dengan orang lainnya di kantor atau siapapun ya antara individu dengan individu antara satu orang dengan satu orang ya atau individu dengan kelompok ya guru dengan murid-muridnya maupun antara kelompok dengan kelompok ya kelompok petani dengan kelompok dagang misalnya secara sederhana interaksi antara dua orang saling bertemu saling menegur berkenalan dan mengaruhi ya secara sederhana interaksi terjadi apabila dua orang saling bertemu saling menegur saling berkenal saling mengaruhi Ini adalah contoh sederhana interaksi Interaksi kompleks Kita yang disebut interaksi sekarang Bukan hanya bertemu secara fisik Sekarang ada Gadget untuk membuat kita Bisa bertemu Walaupun secara fisik tidak bertemu Bertemu beda Menggunakan media lain Interaksi sosial tidak terbatas oleh Waktu karena dapat terjadi Kapan saja dan dimana saja Mau pagi, siang, sore Kita bisa melakukan interaksi sosial Dengan adanya interaksi Maka terjadi saling memengaruhi Sehingga menimbulkan berbagai perubahan dalam kehidupan Kondisi tersebut Dinnamakan proses sosial Jadi proses sosial Adalah kondisi Interaksi Interaksi yang saling memengaruhi Sehingga Menimbulkan Berbagai perubahan dalam kehidupan Ini proses sosial Dimana terjadi Pengaruh timbal balik Antara berbagai kehidupan Bersama Interaksi sosial Merupakan bentuk Pelaksanaan Kedudukan manusia Sebagai makhluk sosial Ya pengecawantan kita Sebagai makhluk sosial Ya interaksi sosial itu Manusia tidak mampu hidup sendiri Manusia dilahirkan Kita selalu membutuhkan Sejak ya Sejak manusia dilahirkan Itu membutuhkan Keberadaan orang lain Ibu kita Kita gak bisa ngapa-ngapain Bisa teriak-teriak aja Ya Mau makan ada yang nyuapin Mau mandi ada yang mandiin Iya kan Jadi Kita sama sekali gak bisa Memenuhi kebutuhan kita sendiri Ya sampai berdewasa pun Mau makan juga ada yang nganamin padinya Ya kan ya Kita tukar dengan uang Manusia memiliki naluri Untuk hidup bersama Ini jelas ya Naluri untuk hidup bersama Karena tanpa hidup bersama Jelas akan gagal hidup manusia Ya kan Dengan orang lain Dengan bertemu Dan ingin bersatu Dengan lingkungan sosialnya Agar manusia dapat menjalankan fungsi Sebagai makhluk ekonomi Dan makhluk sosial Ya Maka dalam kegiatannya Perlu memperoleh Aturan-aturan Atau norma-norma tertentu Ya Jadi Manusia secara alami Itu Akan bertahan hidup Jika Berinteraksi dengan manusia lain Interaksi ini Pasti akan menimbulkan Perselisian Percekcokan Pergesekan Maka Secara Historis manusia Akan membuat Aturan-aturan Atau norma-norma Sehingga Manusia bertahan Sampai sekarang ini Spesies manusia itu ya Jadi Sampai sekarang ini Ada manusia Adalah bukti barang Manusia itu Mampu Menggunakan Rasionya Untuk Mengatasi Rintangan Hambatan Dalam hal ini adalah Membuat aturan-aturan Norma-norma Tanpa aturan-aturan Yang mengatur Proses kehidupan Maka manusia akan Bertindak Semena-mena Karena kecenderungan manusia Itu ada istilah Homo-homo Menilus Manusia adalah Serigala bagi manusia lain Manusia itu Cenderung serangkah Manusia itu Cenderung Apa ya Ingin Seluruh Kebutuhannya itu Terpenuhi Padahal kebutuhan kita Pemenuhan ini Akan bertabrakan Dengan kebutuhan Orang lain Ya Maka kita Dibekali oleh Aturan-aturan Sehingga kita bisa Mengendalikan diri Ya Nah ini Ilustrasinya adalah Kelangkaan sebagai Permasalahan ekonomi manusia Disini apa Berlian Langka Ya Emas Langka Perak Langka Karena langka Maka memiliki nilai ekonomi Ya Nah ini adalah Ilustrasi bahwa manusia itu Selalu ingin Berhidupan sosial ya Nah ini Ilustrasi ini adalah Manusia Masih Berburu Ya Terus kemudian menanam Oke Pernahkah kalian Memperhatikan aktivitas Orang yang ada di sekitar kalian Ya Orang-orang yang ada di sekitar Kalian melakukan Aktivitas Sepanjang hari Agar Kebutuhannya terpenuhi Seperti Pak Ali ini Ya Ini Mengajar seperti ini Adalah melakukan aktivitas ekonomi juga Ya Untuk apa ya Memenuhi kebutuhan keluarga Ya Ayah kalian Setiap hari ke kantor Itu melakukan aktivitas ekonomi Untuk memenuhi kebutuhan Ya Kebutuhan manusia Semakin hari Semakin bertambah Ya Dulu itu Waktu Pak Ali Seusia kalian Masih muda Pak Ali Tidak ada Sama sekali Kebutuhan untuk Punya kuota itu Tidak ada Jangankan kuota Yang pun saja tidak ada Belum ditemukan teknologi itu Jadi Tidak ada kebutuhan Untuk itu Ya Kebutuhan Mbak Ali yang nonton TV Untuk hiburan Nah Bertambah sekarang Ya Jadi Kalau tidak ada kuota Wah Bisa Atau tidak ada sinyal internet itu Rasanya kayak ada yang kurang Hidup itu Ya Padahal ini dulu tidak ada Ya Artinya Dengan bertambahnya waktu Kebutuhan bertambah Ya Pada zaman praaksara Nah Dulu disebutnya prasejarah ya Prasejarah sebelum ada sejarah Walaupun belum ada huruf kan Ada sejarah ya Akhirnya diubah menjadi praaksara Sebelum ada tulisan Artinya tidak ada catatan Ya praaksara Tidak ada catatan secara fisik Bagaimana mereka hidup Tapi kita Hanya Menemukan sisa-sisanya Terus Melogika Itu saja Ya Kehidupan masih primitif Ya Untuk memenuhi kebutuhan mereka Dengan cara berburu dan meramu Ya Berburu seperti ini Terdiramu Ya Kemudian seiring dengan majunya Cara berpikir Kemudian mereka mulai hidup menetap Ya Karena hidup berpindah-pindah Ternyata tidak menguntungkan Anak kecil-kecil Kayak gini Kalau diajak hidup berpindah-pindah Kan kasihan juga ya Kalau menetap Akhirnya membutuhkan sesuatu yang sustainable Sesuatu yang berkesenambungan Akhirnya Bercocok tanam Karena cocok tanam ini Lebih sustainable Lebih berkesenambungan Kita nanam sekarang Kita berharap Kapan Oh tanaman ini Seminggu lagi Bisa dimakan Atau satu bulan lagi Bisa dimakan Kalau berburu kan Belum tentu Melaut juga belum tentu Jadi mungkin karena cuaca Karena apa Ada perubahan-perubahan Dan untuk memenuhi kebutuhan Dilakukan dengan cara barter Jadi Tapi Bercocok tanam Masak bercocok tanam terus Mereka juga ingin makan daging Dari pemburu-pemburu Akhirnya barter Ya kebutuhan mereka Belum terpenuh dengan cara barter Karena barang-barang Yang mereka memiliki Belum tersedia Banyak dan belum tersedia Uang sebagai saran Untuk tukar-menukar Ya Jadi Dulunya barter Sampai ditemukan uang Nah ini adalah Ilustrasi ini adalah Uang kuno ya Di salah satu negara Namanya Lupa saya Namanya itu Sukurai Uangnya sebesar-besar ini Koin Ya Karena untuk bikin koin ini Perlukan usaha yang sangat besar Ya Ini adalah batu Ya setelah Teknologi semakin berkembang Dan membuat koin seperti ini Semakin mudah Nah akhirnya malah Koin ini gak berlaku Ya Jadi nilai ekonomisnya Berkurang Jadi Kalau terlalu berlimpah Terlalu mudah Malah gak ada nilai ekonomisnya Seperti koin tadi ya Koin batu itu Kelangkaan sumber daya Dibanding dengan Kebutuhan manusia Akan menyebabkan Kurang Kurangnya atau tidak terpenuhinya Sebagian atau seluruh kebutuhan Untuk hidup Ya jadi Karena langkah Kita mungkin tidak bisa Mendapatkan semuanya Ya Jadi Kayak iPhone gitu Sampai sekarang Pak Ali belum pernah beli iPhone Ya karena mahal Ya Jadi keinginan Yang sejak dulu terpendam Sampai sekarang pun Belum terpenuhi Ya Jadi Akhirnya Cari barang-barang Ternatif yang lebih murah Ini itu Karena langkah Ya karena mahal Ya Kelangkaan ini merupakan Masalah ekonomi manusia Masalah ekonomi muncul Karena adanya Kebutuhan manusia yang Ter Masalah ekonomi muncul Karena adanya Kebutuhan manusia yang Terbatas Jadi tidak terbatas Kalau kebutuhan Sedangkan alat pemuas Kebutuhan Berupa barang dan jasa Terbatas Ini tidak terbatas Salah ketik Tidak Begitu muncul Apa yang baru Kebingin Mau muncul apa yang baru Kebingin Namanya kebutuhan Keinginan Sebenarnya keinginan Dan kebutuhan itu Sendiri beda Beda Ya yang tak terbatas itu Adalah keinginan Sebenarnya Kalau kebutuhan Mungkin kebutuhan Makan itu Ya sekenyangnya saja Tapi kalau keinginan Ini Cuma disini Dalam hal ini Keinginan dan kebutuhan Masih Dihadikan satu Sedangkan alat pemuas Kebutuhan yang Berupa barang dan jasa Terbatas Ya jadi Tidak seimbang Yang diinginkan Yang kuning ini Barangnya adanya Yang abu-abu ini Jadi tidak cepat Unlimited Wants and need Ya Jadi Kebutuhan dan keinginan Itu tak terbatas Sedangkan Sumber daya Resource itu Terbatas Ya ketidakseimbangan Antara kebutuhan Dan kesediaan alat pemuas Kebutuhan disebut Kelangkaan Ya jadi Kelangkaan adalah Ketidakseimbangan Antara kebutuhan Dan ketersediaan Alat pemuas Kebutuhan Ya Untuk mengatasi Masalah kelangkaan itu Maka perlu belajar Ekonomi Ya kita pelajari Ekonomi Untuk mengatasi Kelangkaan Nah Ekonomi berasal dari Bahasa Yunani Eikonomia Yang berarti rumah tangga Eikonomia Merupakan kata majemuk Dari dua kata Eikos Dan nomos Eikos Artinya adalah Rumah tangga Nomos Artinya aturan Aturan rumah tangga Jadi Arti kata ekonomi Berarti aturan rumah tangga Atau ilmu yang mengatur rumah tangga Ilmu ekonomi Termasuk Kelompok ilmu sosial Ya Kalau kalian tertarik Ya kalian ambil Nanti di SMA Pelajaran-pelajaran sosial Para pakar ekonomi Memberi batasan-batasan Ya Karena ilmu itu mudah dipelajari Definisi mudah dipahami Ada batasannya ya Yang berbeda-beda Tentang pengertian ilmu ekonomi Tapi ahli satu Dengan ahli yang lain Itu memiliki pandangan yang berbeda Ya Tapi Intinya sama Ya Sudut pandangnya Atau cara membuat kalimatnya yang Berbeda Meskipun definisi Atau batasan mereka Yang berikan itu berbeda Tapi pada dasarnya Mengandung makna yang sama Definisi ilmu ekonomi Yang sering digunakan Ya Jadi bukan hanya ini ya Tapi yang sering Kita gunakan adalah Ilmu ekonomi adalah Ya Ilmu pengetahuan Sosial Yang mempelajari Tingkah laku manusia Dalam memenuhi kebutuhan Untuk mencapai kemakmuran Jadi Kata kuncinya adalah Tingkah laku Ya Dalam memenuhi kebutuhan Tingkah laku Tingkah laku untuk memenuhi Itu kata kunci Kalau kita tahu kata kunci Dari definisi Kita bisa bikin kalimat sendiri Yang penting ada tingkah laku manusia Dalam upaya memenuhi kebutuhan Itulah ekonomi Ya Jadi Biasakan Kalau ada definisi Cari kata kuncinya Tingkari kata kuncinya Hafalkan dengan kalimat kalian sendiri Berdasarkan definisi itu Maka dapat diambil kesimpulan Bahwa Kemakmuran akan tercapai Apabila kebutuhan sudah terpenuhi Untuk mencapai kemakmuran itu Manusia harus selalu berusaha Melakukan tindakan Tindakan pengorbanan Sacrifice Baik berupa tenaga Waktu Ya Nah Berdasarkan kajian geografis Permasalahan ekonomi Setiap daerah Dan wilayah berbeda Sebagai negara kekuatan Indonesia Memiliki keragaman Bentuk muka bumi Mulai daratan Hingga lautan Kondisi yang demikian ini Ternyata mempunyai hubungan yang Rak Dengan aktivitas manusia Sebagai pengumunnya Dimana kondisi sosial Suatu wilayah Tidak akan terlepas Dari keadaan bisiknya Indonesia sangat luas ya Dari Sabang sampai MROB Dengan keberagaman yang luar biasa Ciri-ciri utama Kajian geografis adalah Ciri utama Kajian geografis Adalah mengkaji hubungan Antara unsur fisik Dan sosial Di permukaan bumi Ya fisik itu Kayak gunung Atau laut Dan lain-lain Pemanfaatan lingkungan fisik Oleh manusia Pada akibatnya Tergantung pada kondisi lingkungan fisik Itu sendiri Dan kualitas manusianya Ya Jadi Kualitas sumber daya manusia itu Peranannya sangat penting Kondisi sosial manusia Selalu dalam rangka Pemunuhan kebutuhan Pemunuhan kebutuhan masyarakat Dapat terpenuhi Kalau Pembangunan wilayah tersebut Bergembang dengan baik Permasalahan ini tentu Akan berdampak pada Ketersediaan alat pemenuhan kebutuhan Kelangkaan menjadi Permasalahan setiap daerah Baik di perkotaan Maupun kedesaan Ya Jadi di kota Di desa Punya Stylenya sendiri-sendiri Punya Seninya sendiri-sendiri Punya Kelangkaannya Kalau di desa Wah sayur-sayur Kayak ini tumbuh Liar aja Tidak makan cukup ya Kalau di kota kan enggak Tapi di kota Nah Kebutuhan Mungkin kuota Lebih mudah terpenuhi Di kota ada Wifi Di desa Bentu ada ya Nah Jadi ada plus minusnya Di kota-kota umumnya Terdapat Permukiman Kumuh Yang diunik pendatang Yang belum berhasil Memujudkan impianya Nah ini ilustrasinya Kumuh ya Aduh Daerah terpencil terjadi Karena secara geografis Terletak di daerah yang sulit Dijangkau Seperti lereng gunung Lereng gunung Ada rumah disini Ada rumah laki disini Jauh-jauh Berjauh Rencil ya Nah Daerah tersebut Mengalami perubahan Pembangunan Meskipun sebenarnya Kaya sumber daya alam Pembangunan dan Pembangunan dan Pembangunan Melayu Indonesia Harus disesuaikan Dengan kondisi geografis Dan kondisi sosial Masyarakatnya Kondisi geografis Wilayah Indonesia Beragam Ini harus garis bawahi Harus disikapi Dengan pembangunan Sarana Perhubungan Agar Kelangkaan Di satu daerah lain Segera bisa dipenuhi Oleh kelimpahan Dari daerah yang satunya Banyak daerah yang Tidak dapat Terjangkau Karena kondisi Jalan rusak Parah Seperti jalan-jalan Di kawasan Sumatera Kalimantan Ya Jangankan Sumatera Kalimantan Di Jawa Banyak jalanan Yang rusak Ya Tapi Kalau di Jawa Relatif Lebih Stabil Rusak-rusak Ringan Gitu aja Ya Kalau di Kalimantan Itu rusak Sampai benar-benar Susah sekali Untuk dilewati Ya Pemukiman kumuh Menjadi polemik perkotaan Pembangunan Di segala sektor Termasuk di desa Andaknya Memperhatikan Kondisi sosial ekonomi Yang berlaku Di masyarakat Sehingga Tidak terjadi ketimpangan Hubungan antar pulau Disikapi dengan Pembangunan jalur pelayaran Penerbangan Jalur pelayaran Dilakukan dengan Membangun pelabuhan Ya Dan jalur penerbangan Dengan bandara Ya Pelayaran ini sangat penting ya Agar Barang-barang Bisa terdistribusi Dengan Lebih cepat Dan lebih murah Kalau penerbangan Lebih cepat lagi Tapi kan mahal Upaya pengembangan Wilayah antar pulau Penyediaan pelayaran Dan penerbangan Merupakan prioritas Yang terus Dintis Apalagi Indonesia Negara ke pulau Nah Askok sosial Harus diperhatikan Dalam Pembangunan wilayah Agar proses pembangunan Tidak terbentur Dengan nilai-nilai Masyarakat Setempat Berdasarkan Kajian wilayah Dan kondisi wilayah Yang berbeda Tersebut Menyebabkan Masalah ekonomi Menjadi Rumit Terjadi Kesenjangan Antara sumber daya Antara wilayah-wilayah Tersebut Di suatu daerah Berlebihan sumber daya Di daerah lain Kekurangan sumber daya Ya Kesenjangan tersebut Menimbulkan Permasalahan ekonomi Terutama Dalam penyediaan Barang dan jasa Ya Salah satu upaya Agar tidak terjadi Kesenjangan ekonomi tersebut Sebaiknya Pendistribusian Sumber daya Ya Termasuk di dalamnya Distribusi sumber daya manusia Nah Makanya adanya Transmigrasi Ya Nah ini adalah Salah satu upaya Distribusi sumber daya Alam Sumber daya manusia Ya Tanah yang sangat subur Misalnya di Papua Kalau tidak ada yang menggarat Tidak ada yang mengupayakan Ya Ya tidak bisa Kita Nikmati Kesuburannya Ya Tidak ada orangnya Dan gitu Dari orang di atas Jelas bahwa Kebutuhan manusia Sedemikian banyaknya Sedangkan sumber Barang dan jasa Sumber lain Yang menjadi bahan Untuk menghasilkan Barang dan jasa Jumlahnya terbatas Atau Langka Ya Jadi kebutuhan kita Ya banyak Tapi bareng Yang untuk memenuhinya Sedikit Terbatas Atau langka Kelangkan sumber daya Dibandingkan dengan Kebutuhan manusia Akan menyebabkan Kurang Kurang-kurangnya Atau tidak terpenuhinya Sebagian Atau seluruh Kebutuhan itu Tidak terpenuhi Tidak terpenuhinya Kebutuhan hidup manusia itu Berarti muncul Masalah Pemenuhan Kebutuhan Yang kemudian Masalah itu Dengan dengan Masalah ekonomi Jadi masalah ekonomi Adalah masalah Dalam pemenuhan kebutuhan Dan ekonomi adalah Tingkah laku manusia Atau perilaku manusia Dalam Memenuhi kebutuhan Nah itu Inti dari Video ini kan disitu ya Atau inti dari Segmen ini Rangkuman sekarang Ketersediaan sumber daya alam Ya Merupakan Pemenuhan kebutuhan Yang patut kita syukuri Kebutuhan yang semakin bertambah Sebaiknya kita mampu Mengatur kehidupan Agar Persediaan sumber daya alam Bisa Lestari Ya Sebagai makhluk Yang mencukuri Anugerah Tuhan Yang kuasa Seyukyanya Memangkawatkan sumber daya alam Tersebut secara pisaksana Dan menjaga Kelestariahnya Jangan Mentang-mentang kita Dalam upaya Memenuhi kebutuhan Agarnya Wah Kita butuh minyak goreng Ini Hutan-hutan dibabat Semuanya Jadikan kokon sawit Tidak seperti juga Kita buruk energi Ini Ya Ini tambang-tambang Di Apa Ditambang semaksimal mungkin Agar Harga Apa Batu bara murah Itu ya Tidak seperti itu juga Kita harus Benar-benar Memperhatikan aspek lingkungannya Karena kalau lingkungan rusak Sebuahnya Segalanya akan Kembali pada kita lagi Ya kan Buat kelompok kecil Ya dengan teman-teman kalian Antara 4 sampai 5 orang Materi diskusi Bandingkan Kita bandingkan ya Bagaimana kehidupan ekonomi Masyarakat kota dan desa Ya Apakah semua kebutuhan masyarakat kota Terpenuhi Tanpa dukungan masyarakat desa Atau sebaliknya Apakah semua Nah ini dulu kita bandingkan ya Bandingkan Bagaimana kehidupan ekonomi Masyarakat kota dan masyarakat desa Ya Nah Secara keuangan Ya secara keuangan Ya Masyarakat kota Ya Kalau kita secara umum ya Itu mereka memiliki uang yang lebih banyak Ya karena Sumber ekonominya lebih Besar secara umum loh ya Tetapi itu belum tentu Kalau dilihat dari Kebahagiaannya Orang desa itu lebih bahagia Lebih Santai Tidak stres Ya Kalau orang kota Waduh Setiap hari kayak dikejar-kejar pekerjaan Ya Kalau tujuan hidup kita itu Adalah kebahagiaan Orang desa lebih Apa Lebih Bagus kualitasnya Ya gitu ya Jadi Sekarang kita bandingkan Bagaimana kehidupan ekonomi Masyarakat kota dan desa Kita tidak membandingkan dari Kebahagiaannya Karena itu relatif Bukan membandingkan dari Banyak sedikitnya Uangnya Karena itu juga Akan relatif Kita akan bandingnya Bandingkan sumber daya Yang dimiliki Ya Kita disini Bandingkan bagaimana Kehidupan ekonomi Masyarakat Desa dan Jadi kegiatan ekonominya Kegiatan ekonomi Sesuai dengan potensi sumber daya alam Ya kegiatan ekonomi di desa Bagaimana kehidupan ekonomi ya Kehidupan ekonomi di desa Di desa Di desa itu pada umumnya Sebagai petani Pada umumnya Ya Bekerja sebagai petani Sebagai petani Atau nelayan Ya Kalau Di kota Di kota Ya Itu Lebih banyak di industri Lebih banyak di industri Umumnya Bekerja sebagai pegawai Baik itu Umumnya Bekerja Sebagai Pegawai Pegawai Baik pemerintah Maupun swasta Pegawai Ya Pegawai Atau Pebisnis Ya Pegawai Atau Pebisnis Ya Kalau di Dekirnya Saya itu Sebagai produsen Ya Di kota Juga ada yang produsen Ya Pebisnis Misalnya Produksi barang-barang Industri Ya Kemudian Ini kehidupannya ya Terus sumber daya alamnya Kalau di desa itu Adalah Biasanya sumber Sumber daya Kita aja Sumber daya Yang dimiliki Sumber daya itu Tenaga Ya Di desa itu Punya banyak sumber daya Alam tenaga Ya Kemudian Yang Ini desa ya Di desa Kalau sumber daya Di kota Ya Terus kemudian Bahan makanan Ya Di desa itu Yang melimpah itu Bahan baku Industri Nah Ini Kalau di kota Ya Di kota itu Sumber daya yang ada di kota Pada umumnya adalah Pendidikan Ya Jadi ilmu pengetahuan dan teknologi Kemudian Pabrik ya Pabrik pada umumnya di kota Industri Industri apa saja Bisa karmen Bisa macam-macam itu Terus kemudian pemerintahan Biasanya dibusatkan di kota Kalau di desa ini Tenaga Bahan baku Jadi Industri ini akan membutuhkan tenaga dari desa Untuk buruh terutama ya Tenaga kasarnya Apakah semua kebutuhan masyarakat kota Dapat tertentu tanpa dukungan masyarakat desa Sekarang Apakah kebutuhan masyarakat terdapat tertentu tanpa dukungan masyarakat desa dan sebaliknya Ini akan saya pakai warna biru Tidak Tidak Masyarakat desa dan kota saling melengkapi Desa dan kota saling melengkapi Ya masyarakat desa menyediakan Menyediakan Makanan, bahan makanan Bahan baku Dan tenaga Ya masyarakat kota Menyediakan Teknologi Ya industri Atau barang industri ya Atau gini aja Barang industri Itu yang setiap masyarakat kota Atau hasil industri gitu aja Dan itu aja Teknologi Hasil industri Dan pemerintahan Atau tidak usah Itu aja deh Biar tidak melebar Kompetenya industri Dan industri Oke Sekarang apakah semua alat pembunuhan kebutuhan Berupa barang dan jasa Tersedia pada masing-masing Masyarakat kota dan desa Bila tidak tersedia alat pembunuhan kebutuhan Secara lengkap Ini akan saya kerjakan Pakai warna hijau Apakah semua alat pembunuhan kebutuhan Berupa barang dan jasa Tersedia pada masing-masing Kota dan desa Tidak 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 semuanya akan terpenuhi Terus kemudian Bila tidak tersedia alat Bila tidak tersedia alat pembunuhan kebutuhan secara lengkap Bagaimana cara mereka memenuhi kebutuhannya Bila tidak tersedia alat pembunuhan kebutuhan secara lengkap Bagaimana mereka memenuhi kebutuhan Dengan melakukan kegiatan ekonomi Dengan Melakukan Kegiatan ekonomi Dan Berinteraksi Berinteraksi dalam pembunuhan kebutuhan Jadi Orang kota Beterja Bagaimana biasa Kek kantor Dia butuh sayur Beli Ya kan gitu Orang desa gitu Dia setiap hari Menanam Sayuran Makanan Yang lain juga Dia Pengen beli baju Ya beli Baju dihasilkan di Sebuah industri yang Pada umumnya ada di kota Nah Jadi Interaksi ini akan terjadi Ya Dan Inilah yang disebut sebagai Kegiatan ekonomi Jadi Inti dari video ini Ya Pertama Manusia itu memiliki kebutuhan yang tidak terbatas Untuk memenuhi kebutuhannya manusia Berinteraksi Ya Dalam proses pembunuhan kebutuhan inilah Perilaku manusia Ya Dalam memenuhi kebutuhannya ini Disebut sebagai Kegiatan ekonomi Sudah Itu aja Kita akan Sambung nanti pada segmen berikutnya Ya Di video selanjutnya Untuk video ini cukup dulu Ya Kita akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih